Pada saat kita sampai di TKP, korban yang keserupan tersebut sedang mendapat pertolongan dari keluarga dan pemuka agamanya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah keluar, kamu keluar! Di situ kami juga menggali informasi dari teman-teman korban yang pada saat itu bersama-sama mengantarkan korban pulang ke rumahnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Lama-lama dia sedikit berusukan, nangis, segala macam. Saya udah takut banget kalau mending lo pegangin disitu dia berlain terusu. Kayaknya saya pegangin, saya sadar-sadarin. di dalam bioskop udah ada mungkin karena anak tersebut pikirannya kosong dan kelelahan sehingga anak tersebut mengalami keserupan setiap berhenti dia bilang ada yang ngikutin pas di jalan juga dia bilang itu siapa? jadi bapak-bapak tapi mau dibawa pulang cuma takut-takut sama orang tuanya ini maksudnya apa nih? kami masuk ke salah satu kamar disitu kami menemukan sebuah dupa berikut beberapa catatan yang berbau mistik dan kami berkirakan disitu tempatnya untuk sesembahan dari kamar pertama yang saya lihat sedikit aneh akhirnya kami ingin tahu di kamar-kamar berikutnya ada apa di lokasi ini jadi masalahnya biar tahu nih ya yang tadi ada bunyi-bunyi teriak ternyata kosong sesampai di ruangan tengah kami menemukan sesuatu yang tidak wajar yaitu kayu di palang namun berbentuk seperti jahilangkung kalau orang mau cari uang cepat dengan pasang togel ini sarananya kan? ini sarananya nih ini namanya jahilangkung kemudian salah satu anggota saya berteriak dia menemukan sesuatu ternyata barang tersebut adalah diduga sebuah media untuk menyakiti orang lain kita polisi jangan ada yang jalan-jalan harus fakta ya Pak ya cuma karena kita pembuktiannya susah ya jangan bisa bilang ada yang jalan nanti kalau betul-betul fakta kita pegang yang jalan itu siapa ya baru kita jelas itu dan dibantu oleh beberapa masyarakat untuk memeriksa lebih dalam terhadap kamar-kamar yang lain ini yang mana Pak? ha? ha? patuh-patuh coba-coba cek ke sana kok ujian nasional juga nih ini punya anak SMA kali ini baju-baju anak SMA ya? jalan dalam juga nih dan benar saja di kamar belakang kami temukan bekas api yang dipadamkan dan juga kami temukan bekas buku-buku untuk ujian tidak hanya sampai disitu anggota kami menemukan jalan warung yang menuju ke belakang kosong kita sudah merasakan orang yang ternyata di tengah lorong ini pohon beringin dengan akar batang yang menjuntai ke bawah biasa rumah kosong tak terawat sampai pohon tumbuh di dalam rumah yang di sana di sini pohon besar tumbuh di samping rumah ternyata jalan lorong ini adalah jalan menuju ke ruangan yang lainnya selamat menuju ke ruangan yang lainnya ternyata sesampai di ruangan belakang tersebut kami tidak menemukan apa-apa tapi karena suasana sudah tidak nyaman kami rasakan kami segera kembali ke ruangan depan pak nanti saya patroli ada pemuda yang lewat sini berhenti motornya sampai ditinggal di depan katanya di sini ada yang sekelebatan orang terlihat-terlihat sampai selaku penunggunya enggak saya pedang kontrol malam aja kontrol malam ini sampai kontrol selalu enggak juga selewat-selewat aja dan kemudian kami menemukan bapak-bapak selaku ronda di lingkungan itu oh jadi ini bapak ini seskamling di lokasi ini patroli keamanan kampung di sini sampai pernah ngeliat keanehan di sini tapi belum pernah masuk saya enggak pernah masuk enggak berani enggak berani enggak berani sekaligus ada anak-anak muda di lokasi itu dia juga menyampaikan sesuatu kepada kami warga orang orang itu ya kamu ya kamu juga saya saya lewat nih dari awan tengok sebelah kiri enggak apa-apa kita jalan terus dan terus pasti otomatis motor-motor penanggara sebelah kanan pada nyali sebelah kanan itu semua warga sini juga begitu iya dari kaya kuali kecuali orang-orang yang dari jauh-jauh pasti ngeliat ke kiri kan belum tahu ceritanya pak terus kata orang yang jauh-jauh itu pernah cerita enggak ngeliat sesuatu di sini belum tahu kalau begitu belum tahu tapi misalnya kita-kita orang tiba kata macet dari BBM sampai sini gitu ya itu pasti enggak ambil kanan enggak kiri enggak kiri cari ke kanan itu kalau malam hari kalau siang juga pak kalau siang ibaratnya ini ketutup lah ketutup enggak kelihatan ya sama ada di luar ya bener ada ada ini rumput-rumput tinggi sama pohon-pohon ini nah jadi kamu begitu aja keluar berikut masyarakat sekitar datang ke sini seneng nih bisa masuk ke sini ya akhirnya kami sampaikan kepada mereka-mereka yang melaporkan ada sesuatu di rumah ini dari pandangan kepolisian kami tidak menemukan di dalam yang mencurigakan tempat untuk menyimpan barang kejahatan kita saksikan bareng-bareng tidak kita temukan orang yang tadi katanya teriak dan sepintas satu orang lari tidak kita temukan ya mudah-mudahan kalau ini ada apa barang-barang yang halus maku halus ya mudah-mudahan pergi lah tidak ada di sini lagi oke kita melanjutkan perjalanan patroli setelah kami konsolidasi dan akan kembali melaksanakan patroli tiba-tiba salah satu dari pelapor kesurupan minggir pak minggir pak minggir pak minggir 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 abang minggir bang wayang-mah minggir enfin enggak dari luar enggak kelihatan ber audio ini pohon pohon udah tiga tahun hancur padahal atas dalam hancur padahal padahal malam segitu Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. 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 Terima kasih.